Soal prank sebako, youtuber Ferdian Paleca ngaku sedang terpuruk Nama youtuber Ferdian Paleca, tengah ramai diperbincangkan di jagad maya Pasalnya Ferdian membuat konten prank berjudul, Prank Kasih Makanan Ke Banci CBL Dalam video prank tersebut, Ferdian memberi kardus sembako untuk waria Namun di dalam kardus tersebut, ternyata berisi sampah dan batu bata Aksi Ferdian tersebut langsung mendapat kecaman dari masyarakat Rumah Ferdian sempat digeruduk masa, namun diketahui sudah kabur Akibat prank sebako isi sampah, youtuber Ferdian Paleca terancam di cerat pidana UU ITE Pada akun diduga miliknya yang baru, Ferdian membuat video singkat Disertai permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga kota Bandung Ferdian meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas aksi prank yang dinilai keterlaluan tersebut Ia mengakui bahwa dirinya tidak peka terhadap keadaan pandemi ini Ia malah memikirkan diri sendiri dengan mengejar keuntungan dari konten Youtube Anehnya, Ferdian tidak secara khusus meminta maaf pada korban pranknya Selain itu juga, Ferdian meminta maaf warga net untuk tidak melaporkan akun Instagramnya lagi Pasalnya ia sudah belasan kali membuat akun baru dan selalu direport Pada ugaan terbarunya di Instagram story, Ferdian surhat dirinya kini tengah terpuruk Ia pun mengaku akan segera membuat video permintaan maaf Serta memberi klarifikasi terkait video kontroversinya Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe